Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat di jalan Riau Kota Bandung selasa sore. Selain menjaga selaturahmi dengan toko ulama Jabar, Jokowi pun berencana merenovasi gedung MUI Jabar yang mulai rapuh. Kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke kantor Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat di jalan Riau Kota Bandung disambut sejumlah toko MUI selasa sore. Kunjungan Jokowi ke gedung Majelis Ulama Indonesia hanya berlangsung sekitar 30 menit. Usai meninjau gedung MUI, Jokowi pun sempat berfoto bareng dengan pengurus MUI dan Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Barat. Menurut Kertua MUI Jawa Barat, selain membalas kunjungan MUI Jabar ke Istana Negara Maret lalu, Jokowi juga berjanji akan merenovasi bangunan MUI Jawa Barat yang mulai rapuh termakan usia. Tidak ada, imbauannya kami memang semuanya aman, damai. Sebab kunjungan damai itu diawali harus dengan sering menyenangi. Kunci dari kedamaian itu adalah saling mencintai, saling menyukai. Dan dengan itu akan terjadi damai. Kemudian seperti itu, imbauannya kami padahal, khususnya juga Belkada Jawa Barat, selalu bahwa kita itu menjaga persaudaran, persatuan, kedamaian, siapapun yang memang dinasibkan. Yang sebetulnya orang semuanya baik, hanya miliknya itu, tidak ada yang terbaik. Bukan berarti memilih dari empat yang terbaik, semuanya baik. Selain itu, kunjungan Presiden ke MUI Jabar dimaksudkan untuk saling mengingatkan pentingnya menjaga rasa persatuan-kesatuan NKRI jelang Tilgada Serentak tahun ini.